Udah tuman nyantai aja Yaudah sana kamu bersih-bersih udah mau maghrib Apa? Pebri Terus? Ini cuma pikiran Essie aja ya A Kang Barnas sepertinya emang sengaja nyuruh Tatang demo ke rumahnya Cahati Kan tadi A bilang begitu Neng Pak Ustadz nanyakan apa tujuannya Kang Barnas? Kamu? Oh liatin siapa sih ya? Pikir Kalo tau kalama mendingan ga usah ikut Kang Mendingan buka warung aja Berapa coba kerugian kita ga buka warung? Siap? Membuang waktu? Membuang uang? Membuang tenaga? Namanya juga pertandingan Nah tuh Neng ada yang menang ada yang kalah Iya Akan yang kalah Kang Ido yang menang Harusnya bisa dibalik ini Akan yang menang Kang Ido yang kalah Kang Ido yang lebih jago Adu Neng? Harusnya Kang Ido yang ngalah sama Akan Kan hadiahnya dari mertuanya sendiri Kenapa ini Kang Ido yang mah? Akan Udah Ga usah dibahas Akan yang kalah Akan yang kalah Malu laluin Yaudah Kang Ido kamu sholah dulu Yaudah sana Cuma kalo gini mah Cuma kunahun Apa? Ga kenapa-napa Jawab Cuma kunahun Ihh Apa sih? Ga kenapa-napa Udah sana kalo mau kamu sholah Yaudah jawab dulu kunahun Atur Apa sih? Ga kenapa-napa Akan mah tau Nengte pasti ngancem Ucuy kan Supaya ngalah dari Akan Soalnya kalo Ucuy menang Nengte ngancem ga bakal dikasih kerjaan Ucuy nya Emang Ucuy ngomong kayak gitu? Ngawap aja dulu Enggak Masa? Iya Udah sana kalo mau kamu sholah Yaudah Den? Deni? Pak Deni teh disini Dari tadi Deni teh di depan? Iya pak Nguping Iya Kan kamu sholah dulu Udah Bo Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Tauan kan bohong Eh si yang bilang begitu Aduh Bahaya ini kum Kok bahaya sih? Ya kalo si mikirnya Kang Barnas Sengaja mau menjodohkan lagi pausa dengan Ceati Ya itu namanya bahaya kum Bahaya itu sih bagus ceng Kok bagus sih? Saya bagaimana? Ceng saya serius ini ceng Ini juga serius kum Nih esitnya bener kum Datang dia mau ke rumah Ceati Otomatis pausatnya datang ke rumah Ceati Pausat ketemu sama Ceati Terus mereka balikan lagi Ya bahaya dong Kau bisa 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 serius gak sih ceng? Ya saya yang bahaya Ceng kau bisa serius gak sih ceng? Ini saya serius kum Iya 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 Terus kalo misalnya pak ustad ya udah tau maksud sebenernya Tujuan sebenernya Memangnya pak ustad yang mau ngusir Kang Barnas Bukan itu ceng Pak ustad sudah tidak mau lagi dekat-dekat dengan Ceati Jadi nanti kalau Ceati kenapa-kenapa Pak ustad akan diam aja Bener juga sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ceng Waalaikumsalam Kok saya terus yang bertanding sih kum? Ya kan kamu masuk final mehoy Serius Kok serius gimana sih? Kamu besok tanding lawan Asep di final Tanding bulu tangkis kum? Iya Oke kum siap kum Leda ayo Sekarang tanding bulu tangkisnya kum Besok Sekarang kita kamu sholah dulu Enggak liat pake baju apa nih? Iya maaf 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 ya cek Bisa seterusnya kum? Sabar Saya harus sabar nih Waalaikumsalam 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 Dia tidak mau bicara Tapi atih dikorbanin Ampun saya sama yoyo Tidak ada tanggung jawabnya Mau bicara soal tanggung jawab Buktinya Lilis Tidak jelas adanya dimana Ibunya Veronica ada di Taiwan Apa di Singapura aja Tidak ada yang tau Pinter ini yoyo Kebanyakan bergaul sama kemi Jadinya begitu Iya cek Harusnya kemi si petanggap Satu-satunya buat menyelesaikan masalah TKW itu Kantor yoyo harus ditutup Iya cek Ona Dari tadi kamu iya-iya aja Emangnya saya harus jawab apa cek? Apa aja Yang penting jangan iya Iya cek Ampun kamu Ona Iya lagi Tuh sudah azan Kamu sholat duluan Eh awas kalau iya lagi Martabat dan harga diri Itu yang hilang Hidup itu bukan berapa punya uang dan emas Hidup itu harga diri dan martabat Hidup itu harga diri dan martabat Boy Kamu bohong kali sama papi Masa kamu tuh yang gak tau sih Pi Gatuh serius pi Gatuh gak tau besok Cindy mau nanya apa Emang Cindy besok mau nanya apa? Tuh Kok malah nanya balik sama papi Justru papi nanya sama kamu Adik kamu Mau nanya apa enggak besok? Ya tuh gak tau pi Yaudah tuh Waduh Ini keluarga harmonisnya mau kemana malam-malam begini Eh goceng Kalau orang kaya keluar rumah kasih salam dulu dong Hahaha iya lupa Assalamualaikum orang kaya Waalaikumsalam Gitu dong Pi Tidak masuk lipi Tidak makan-makan Oh Mau kemana? Mau tau aja apa temo tau banget Orang kaya kalau keluar malam sama anak istri itu mau makan di restoran mahal Waduh Waduh Keren ini Mau makan di restoran mahal Punya duit gak? Kalau gak ada saya kasih nih Gak Hahaha Makan sehari susah aja mau ngasih kita duit Haa Kok tua? Eh kok tau? Eh Hehehe Ayo tuh pak Iya iya Papa juga males ngeladenin orang miskin Kaceng Kita pergi dulu ya Tok Maka Maka Oh? Iya def Eh goceng Kamu jangan kemana-mana ya Sesekali ngeliatin rumah saya Di dalam tuh banyak Promotan mahal Ada uang tiga lemari Emas dua peti Cek Pak jangan begitu Tuh Uang tiga lemari sama emas dua peti Gak usah dibilangin Gak enak sama Kang Cek Betul-betul sekali Nanti orang miskin pingsan Hahaha Gak baik begitu pak Mendingan kita kasih tau Kang Cek aja Nanti pulangnya kita beliin makanan dari restoran mahal Kan enak didengernya Tuh dengerin Cek Ya makanya kamu jangan kemana-mana Sejam sekali ngeliatin rumah saya Besok pagi Saya kasih Ya Uang satu juta Sama beras Dua karung Hahaha Assalamualaikum Hahaha Assalamualaikum kan Hahaha Waalaikumsalam Hahaha Ampun perut sama ikonya Ngomong kayak begitu gak mikirin Debbie apa Tuh ampun eh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum